Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik aja Balik lagi di channel Dianof Tani So, ini baru kali ini kita main ke daerah Depok ya Tepatnya di Kaira Production Kira-kira gue mau ngampain ya di tempat ini Oke, pokoknya nanti kalian harus ikutin video ini Karena di video ini kita akan lihat Kawasaki Serpico Nah, yang dimodif kaki-kakinya dengan kaki-kaki Honda NSR Kayak gimana modifikasinya? Oke, nanti kita lihat Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa subscribe channelnya DuaTekon.TV Dan subscribe channelnya Dianof Tani Seperti biasa tentunya Oke? Oke, yuk, let's go Langsung aja kita lihat motornya Nah, ini motornya ada di depan kita nih bosku Motornya Kawasaki Serpico Ini totally beda sama Ninja yang ada di negara kita nih Ini asalnya dari Thailand Nah, pasti kalian udah penasaran kan nih Motor yang depan kita ini Yang udah ditempel-tempelin aksesoris Terus velgnya juga udah diganti pastinya ya kan Ntar, habis ini Pokoknya kalian harus nonton bumpernya dulu Ini deh bumpernya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Nah, tadi kan udah nonton kan Cinematiknya kayak gimana Ini dia nih motornya nih Di depan kita nih bosku Serpico tahun 2005 Nih, kalian bisa lihat Bloknya PDK original 1855 Ya kan Semuanya tuh udah Dimodifikasi sama Kaira Productions Jadi thank you banget Untuk Mas Adi, David Motor Udah minjemin unitnya Untuk direview ala-ala di Anaftani Seperti biasa Nah, jadi Untuk bodinya ini memang Mengikuti yang ada di brosur Serpico Seperti ini bosku Cuma warnanya tuh Dia lebih ke Merah-merah tua ya Kalau yang di brosur tuh Kayak merah-merah muda gitu Nah, lihat Ini sempat juara juga Di ajang Modifikasi kontes Adi Pro Kemarin di Sibino Juara satu ya Nah, sebelum kita bahas detailnya Kita mau bahas Dari depannya dulu kali ya Ayo Dari depannya dulu Mau ya dari sini deh Nah, kalau di Indonesia Namanya Ninja Kalau di Malaysia itu Namanya KR Kalau di Thailand Namanya Ini dia Serpico Nah, jadi Unitnya jarang banget Di Indonesia guys Mungkin ya kalau ada Ya itu Bisa jadi Ya seperti ini gitu Nggak semuanya full original Totally ya udah dirubah-ubah Jadi Kalau bisa dibilang Original Ya kalian bisa nilai sendiri Dari part-partnya memang Original By PDK Aslinya dari Thailand Nah Kita bahas dulu Di depan ya Ini firingnya Semuanya full original Ya Stripping Ya Kalau stripping Gue nggak tau sih Stripping ori apa nggak ya Yang pasti ini Strippingnya kayak gini Gitu Copy atau nggaknya Gue nggak begitu paham sih Nah, ini bodynya Seperti ini guys Satu setnya ini Lumayan loh harganya Sekarang ya Kalau kita ngomongin By harga Nah Jadi Ini bagian depannya Masih full ori Lampunya juga masih Ala-ala gini ya Satu Terus dua Nah Terus Si Windshield Sama Apa Spionnya juga Modelnya kayak gini Dan kita udah pernah Review detailnya Di video sebelumnya Yang belum nonton video Review Yang originalnya kayak gimana Yang versi video sebelumnya Silahkan nonton dulu Nah Terus Sekarang kita Ngobrol ini Apart-part Yang udah dimodifikasi aja kali ya Yang nempel di motor Aser Pico ini Yang pertama Bagian depan Disbrake nya udah diganti Pake Nissin Ya Terus Kalipernya pake Epi Racing Yang ini lumayan Agak jarang sih ya Dan dia bisa Disempatkan disini ya Gitu Pas ini perlu banyak Perhitungan Biar bener-bener Pas gitu kan Terus Selang rem pake hell Terus Pake stabilizer disini Ya Di bagian fog nya Jadi Biar lebih enak Stabil Kan biasanya Taruhnya di atas ya Kalau ini ada juga Yang taruh di Bagian fog Pasti kalian juga pernah Pake yang Model seperti ini Gitu Nah Tadi udah kita Bagian sini Terus bagian atas Sini Nah Tadi bagian depan Sudah kita bahas Terus Kita bahas Bagian Stir Atau bagian Yang segitiga Yang disini Ini masih Ori ya Semuanya Untuk koplingnya Sendiri Pake aku satu Selang Morin Terus Hand gripnya RCB Terus Jalustang Ini juga Bisa dipasang Di Ninja Varianin Juga Gitu Tapi kalian Pastinya harus Pake Segistiganya Dari Serpiko Semuanya Full set Kebawah Terus Bagian Pengreman Udah Seperti biasa Pake Brembo Terus Ini dia nih Speedometer Originalnya nih Kawasaki Ada tulisannya Kawasaki ya Ini lumayan agak Susah Nyarinya Bosku Sekalinya ada Harganya Lumayan Tinggi Gitu Jadi ini Modifnya Gue suka banget Simple Dan yang Pasti Apa ya Fungsional banget Lihat Koplingnya jadi Enteng banget Ya kalian bisa juga Pake hidrolik Tapi Menurut gue sih Ini udah Cukup sih ya Gitu Nah Bagian tangki Masih Bawaannya ya Seperti inilah Keadaannya Terus Jok Nah ini dia Bagian lampu nih Seperti di sebelumnya Gue suka banget Bagian sini saya Mok banget ya Tuh Ini yang membedakan Ninja dan Varian-varian Yang lainnya Gitu Kalau di Malaysia KR itu kotak Kalau di Thailand itu Seperti ini Modelnya Gitu dia Nah ini juga ada Fungsinya ya Seperti biasa Buat gantungan Bawaan barang Atau helm Bisa Disini Tinggal pake Pengaitnya Gitu Nah Tadi bagian Depan Bagian Speedometer Udah kita Bahas Bagian belakang Terus Bagian Kaki-kaki Yang bawah Sini Bagian ini nih Yang bikin Gue tertarik Untuk review Motor Serpico ini Yaitu Dia udah Diganti Dengan Pro-arm NSR SP Liat dong Makin ganteng Liat Ya kan Dia full set Gantinya Sama Velg Depan belakang Pake NSR SP Wah ganteng banget Serius Ini harganya juga Lumayan Jadi ini bisa Di aplikasiin Ke motor ninja Juga bisa Jadi biar lebih keren ya CBR250 Juga bisa sih Kayaknya Pernah liat juga Cuma mungkin ada Sedikit Adjustment Disini Bagian sini Nah gitu Terus Untuk Exo sendiri Dia pake iTech Terus Untuk Si carbon Ini gak tau Ori apa enggak Cuma ini carbon PDK Tulisannya Ya Kalau kalian tau Mungkin bisa Bedain Ori apa enggak Cuma gue Belum gitu Paham Ori apa enggak Nah Untuk Footstep Masih bawaan Standar Terus Frame nya Juga Standar Ini frame Keliatannya Kekar banget Gitu ya Ini bagian Sini Ini Ada E-box Frame Baik Kawasaki Bang Bedanya Mesinnya Ninja Air Sama Serpiko Apa Sebenarnya Agak sedikit Beda Gitu Enggak gue bilang Beda Seluruhan Keseluruhannya Beda Enggak Cuman Kalau dari mesinnya Dari mesinnya Tok Kalian sebenarnya Bisa pake Mesinnya Ninja Dan ninja Kalian pun Bisa pake Mesinnya Serpiko Dari bloknya Dari pengapiannya Semuanya Bisa Ya Cuma yang Membedakan Itu Dari blok Pastinya Dia bloknya Menggunakan PDK Terus Dia punya CDI Dia punya Apa namanya Pengapian Dan rasio Pastinya Beda Gitu loh Yang nempel disini Dia sudah Menggunakan Beberapa part Seperti Baut-bautnya ProBolt Terus ini PDK CNC Biar lebih manis Tampilannya ke Thailand-Thailandan Gitu tuh Nah Dari karbunya Sendiri Ini udah Pake TM Mikuni Made in Japan 35 Jadi udah Pake garbu Gede Terus Pake Ini Bilangnya Apa ya Velocity lah Istilahnya Biar Enak Dinyatiknya Gitu kan Pake ini Kalau Orinya Dia pake Box Filter Gitu Pake ini Udah Cukup Velocity Biar Ngeting Anginya Dapat Gitu Jadi Ini Bukan Sekedar Variasi Ya Bosku Ini Juga Berguna Gitu Ini Kalau Kena Air Sirepot Juga Sih Bisa Masuk Ya Gitu Nah Udah Bagian Karbu Udah Terus Membrannya Pake V-Force Logonya Sebelah Sana Sebelah 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 Terus Kalian Pasti Nanya Juga Ini Ada Kips Juga Ada Seperti Kawasaki Tentunya Lihat Ini Ada Kabel Kips Mekanismenya Seperti Ini Beda Dengan Yang Ninja Yang Ada Di Kita Gitu Pastinya Lebih Kenceng Serpiko Gitu Kenapa Gue bilang Bisa Lebih Kenceng Dari Serpiko Dari Rasionya Juga Udah Beda Gitu PDK Juga Bloknya Gitu Kan Oke Ini Ada Mas Adi Halo Mas Apa Kabar Baik Baik Ini Mas Adi Ini Dari Depok Yang Punya David Motor Ya Mas Aku Mau Nanya Tentang Sejarah Motor Ini Mas Itu Dulu Ngangkatnya Berapa Terus Restorasinya Berapa Lama Terus Kira-kira Kesulitan Untuk Bangun Motor Kayak Gitu Kayak Gimana Ya Untuk Ngangkatnya Sendiri Di Tahun 2013 2014 Dulu Harganya Masih Kisaran Di bawah 25 Bicara Itu Dulu Ya Tahun Berapa 2013 2014 Dan Untuk Membangun Sendiri Tidak Begitu Repot Karena Emang Aku Ngangkat Ini Posisi Udah Udah Satu Unit Pull Aku Tinggal Restorasi Restorasi Paling Di Bagian Mesin Refresh Saja 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 Untuk Modif Simpel Simpel Saja Gak Mau Yang Kayak Gimana Yang Penting Fungsional Buat Jalan Enak Safety Disitu Sinyarinya Nah Itu Yang Paling Utama Itu Safety Nya Ngejar Kayak Orang Modif Terlalu Wah Tapi Ini Saya Suka Bawaan Warnanya Kayak Gini Mas Bukan Sebelum Bawaan Warna Dari Sananya Biru Putih Karena Emang Tak Buat Warna Ini Biar Nggak Ada Yang Nyamain Gitu Saja Saja Tapi Sempat Kemarin Masuk Juara Satu Di Cibinong Adipro Itu Ada penilain Khusus Dari Motor Ini Kenapa Bisa Juara Satu Kemarin Belum Disebut Orang Baru Sekali Ngikut Malah Dapet Kemarin Nggak Sengaja Orang Boca Boca Yang Bawa Aku Tinggal Tak Iain Yowes Eh Tau Tau Dapet Kabar Motor Dapet Juara Satu Gitu Ini Kalau Lihat Langsung Beda Lihat Langsung Gimana Lebih Semok Ninja Semok Pernah Nggak Orang Orang Ngera Ini Ninja Mas Iya Kalau Yang Udah Pengalaman Tahu Cuma Kalau Yang Belum Pengalaman Bukan Ninja Jatuhnya Malah Lebih Ke NS 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 Klasnya Ya Udah Ditambahin Pakai Pro ARM Bentuknya Juga Bukan Familiar Banget Kalau Untuk Bangun Motor Kayak Gini Full Udah Jadi Kayak Ini Bulet Kira-kira Abis Budget Berapa Di Total Dari Awal Sampai Akhir Kisaran Kurang Lebihnya 70 Sampai 75 Ada Yang berani Sultan Itu Bangun Mas Belum Beli Motor Seharga Mobil Ayla Kayaknya Luar biasa Kalau sekarang unit pasaran tuh Gimana mas Pasaran sekarang motor ini Serbiko Kemarin Udah Dua Tahun Yang Lalu Sempet Jual Yang PDKR Banyak Itu Laku Di Angka 58 Mungkin Untuk Saat Ini Udah Naik Lagi Si Om Harga Ngelihat Dari 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 Pasar Dari Makin Naik Apalagi Sper Pad Sudah Makin Pada Nah Nah Ini saya Penasaran nih Mas Di Negara Asalnya Thailand Ini Motornya Masih Ada Nggak Sih Sebenernya Gitu Ya Kalau Mau Nyari Detail Masih Ada Sebenernya Cuma Ya Itu Di Sono Sudah Pada Tahu Mas Sudah Tahu Disini Harganya Makin Naik Makanya Disana Pada Nahan Mungkin Orang-orang Kepo Ya Kan Wah Serpiko Gimana Belinya Gitu Kan Yang Baru Main Motor Aduh Saya Takut Nih Misalnya Angkat Serpiko Untuk Bagian Mesin Bagian Mesin Bagian Sperpat Gitu Gitu Kan Pasti Itu Butuh Waktu Yang Lama Ya Berapa Lama Misalnya Nyari Part Hating Gitu Kalau Untuk Nyari Part Sendiri Saya Nggak Begitu Susah Karena Emang Aplikasinya Ke Serpiko Ini Di Mesin Kan Banyak Di Ini Dan Kebetulan Ngangkat Motor Ini Untuk Mesin Bawah Sudah Fresh Jadi Nggak Perlu Yang Cuma Paling Ganti Lahar Lahar Doang Untuk Blok Sudah Disiap Sebelum Angkat Untuk Pengapian Full Memang Bawanya Dia Aku Nggak Merubah Apa Kira Mas Ada Tips Untuk Memelihara Serpiko Untuk Bangun Serpiko Gitu Kira Apa Tips Terus Yang Nggak Boleh Seperti Apa Gitu Ada Nggak Ya Paling Sekiranya Kalau Membangun Pilihlah Unit Yang Sekiranya Nggak Banyak PR Yang Terutama Yang Perintilan Perintilan Kayak Kancing Anjok Kayak Engine Mounting Perintilan Speedo Itu Yang Agak Lumayan Agak Lumayan Sih Yang Harganya Disitu Sekarang Sudah Mulai Lumayan Naik Lagi Harga Pengen Dengerin Suaranya Gimana Mas Boleh Oke Kita Nyalain Mas Sama Mas Adinya Langsung Telan Keranya Disini Belum Disute Beda Yang Meninja Disini Nah Ini Bagian Yang Paling Smart Jadi Kena Putnya Dibikin Agak Ke Atas Tuh Iya Biar Pro Aram Yang Kelihatan Mantap Cakep Mantap Gila Manis Warnanya Ini ada kepikiran Buat Diganti Warna Lagi Belum Di foto Itu Kelihatan Dalam Lerah Lagi Cuma Kalau Kita Lihat Langsung Agak Beda Di Mas Untuk Bagian Ini Beda Kalau Ninja Biasa Kalau Kita Ke Atas Gini Nah Ini Untuk Lampunya Sediri Digeser Gitu Nah Tadi Ini Motornya Setelah Gue Review Langsung Gue Cobain Test Ride Motor Serpico Ini Wah Akhirnya Gue Ketagihan Ini Enak Banget Motornya Dan Nyesel Gue Nggak Pakai Helm Dan GoPro Jangan Dicontoh Ya Guys Karena Ini Gue Mau Cari Minum Sama Makan Deket Banget Cuma 2 Menit Menuju Alfamart Terdekat Gas Tipis Sedikit Ya Ya Kan Wah Excited Banget Gue Nyesel Nggak Pakai GoPro Dan Helm Oke Ini Gue Langsung Cus Menuju Alfamart Oke Setelah Sampai Alfamart Gue Langsung Parkirin Serpiko Gue Langsung Cari Makanan Di Dalam Alfamart Udah Dehidrasi Nih Seharian Kurang Minum Ya Oke Langsung Gue Cari Rak Tempat Minum Dan Makanan Yang Tersedia Dan Gue Nemu Rokok Foam Ini Pengen Gue Cobain Alternatif Rokok Harganya Rp85.000 Nanti Coba Kita Review Dan Unboxing Pas Sambil Ngopi Ngopi Singkat Ceritanya Gue Langsung Ke Cafe Sambil Ngopi Dan Gue Langsung Unboxing Foam Ini Nggak Sabar Banget Ini Harganya Murah Banget Cuma Rp85.000 Dapat Apa Aja Kira Oke Kita Langsung Unboxing Aja Ini Dapatnya Satu Foam Foam Stick Terus Sama Termasuk Revellable Catridge Jadi Ini Bisa Diisi Ulang Dan Satu Buah Lanyard Lanyard Ini Bisa Buat Gantungan Dapat Satu Liquid Liquid 30 Millie Kalian Buka Langsung Kalian Isi Langsung Ke Tank Catridge Nah Seperti Ini Kira Kira Jangan Sampai Penuh Banget Langsung Kita Buka Plastik Biar Bisa Dipakai Di Bagian Catridge Jangan Lupa Terus Kalian Masukkan Ini Sebenarnya Kita Dicas Dulu Ya Stik Nya Karena Waktu Pembelian Itu Baterainya Kurang Jadi Harus Dicas Dulu Setelah Itu Kalian Bisa Langsung Cobain Rokok Foam Mantep Nih Biar Nggak Rokok Tapi Tetap Bisa Ngerokok Keren Kalian Cobain Ya Bisa Nah Bisa 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 Keren Bisa Bisa